Mari dan saudara yang terkasih, segenap jemaat Allah yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, salam dari saya, Promo Karolus Putran Trotri Hidayat, Imam Kuskupan Agung Jakarta dan Ketua Komisi Kata-Ketik Kuskupan Agung Jakarta. Saya menyampaikan salam dalam konteks perayaan syukur atas diterbitkannya kata kismus gereja katolik 30 tahun yang lalu. Lihat kata kismus pernah kita dengar, tapi berapa banyak dari antara kita pernah melihat wujud fisiknya. Dan begitu melihat wujud fisiknya, bisa jadi kita ketakutan karena begitu tebalnya kata kismus gereja katolik. Nah, saya hendak menyampaikan beberapa butir penting yang saya harapkan bisa membantu kita semua untuk tidak takut lagi. Berhubungan, berkenalan, dan membuka membaca kata kismus yang kelihatannya tebal dan menyeramkan ini. Ada tiga butir yang akan saya sampaikan agar kita lebih mengenal, dan dengan lebih mengenal, lebih mencintai, dan dengan lebih mencintai, berdorong untuk menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Butir yang pertama, kata kismus gereja katolik yang diterbitkan 30 tahun yang lalu, ini ditulis oleh para dembala, oleh para imam, oleh para praktisi pastoral, bukan oleh para teolog akademisi. Maka, jangan takut. Ini memang ditujukan untuk pendampingan iman kita hari lepas hari. Kalau ada pertanyaan menyangkut iman kita, bukalah kata kismus. Dan memang ditulis untuk itu. Sekali lagi, bukan ditulis oleh para teolog, tapi oleh para pendamping iman umat, para pekerja pastoral. Memang, editornya adalah para uskup, tetapi penulisnya adalah para gembala. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya kata kismus tahun 1566 ditulis untuk membahasakan semangat konsili trente, demikian juga kata kismus gereja katolik ini. Ditulis untuk menerjemahkan semangat konsili fatikan kedua dalam kehidupan beriman kita di zaman sekarang. Apa sih semangat konsili fatikan kedua? Salah satunya adalah agionamento. Gereja perlu membuka diri kepada dunia agar dapat memperbaharui baik dirinya maupun komunikasi kabar sacitanya. Ini semangatnya. Maka kata kismus gereja katolik ditulis supaya apa? Supaya iman kita semakin bisa dikomunikasikan. Supaya iman kita semakin bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang kita temui di zaman ini. Dengan kata lain, kata kismus ini ingin menanggapi kebutuhan iman kita. Sesuai dengan semangat konsili fatikan kedua. Komunikasi di bari. Dan yang terakhir, kata kismus ini walaupun tampaknya besar, hanya terdiri dari empat bagian. Dan empat bagian itu adalah unsur-unsur paling penting dalam iman kita. Apa saja bagian-bagian itu? Yang pertama, syahadat para rasul. Syahadat para rasul kita ungkapkan terutama dalam pembaptisan. Itu yang pertama. Itulah inti iman kita. Relasi dengan Allah Ridungan. Yang kedua, hidup sakramental. Maka bagian yang kedua, mau menjelaskan sakramen-sakramen yang kita rayakan dalam kerja katolik. Maknanya apa? Dan yang ketiga adalah kehidupan moral. Atau gaya hidup seorang murid Tuhan. Gaya hidup seorang pengikut Kristus. Setelah kita menerima rahmat sakramen, sekarang kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan rahmat itu. Dan unsur yang keempat adalah doa. Terutama doa inti pengikut Kristus. Doa Bapak kami. Jadi, hanya empat unsur. Dan empat unsur itulah yang penting dalam iman kita. Syahadat para rasul. Gaya hidupan sakramen-sakramen. Gaya hidup seorang pengikut Yesus. Dan hidup berdoa. Semoga dengan ketiga butir ini, kita semua semakin mengenal katekismus gereja katolik. Dan semakin mencintainya. Justru karena kita mau menanggapi kebutuhan iman kita. Syukur atas penerbitan katekismus gereja katolik 30 tahun yang lalu. Tuhan memberkati.